Oke, halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Ini ada berita buruk ya Ini kereta api Pandalungan Terjadi anjlok di stasiun Tanggulangin Kali ini saya sudah di stasiun Tanggulangin jam Sudah siang sih Sudah jam berapa ini? Jam 12 Di sini sudah rame warga untuk melihat kejadiannya Di sana stasiun Tanggulangin Ini kejadiannya tadi pagi jam 8 Ada kereta Nah itu yang anjlok, lumayan para teman-teman Satu lokomotif, satu pembangkit dan satu eksekutif yang ada di sana Untuk rangkaian sisa sudah dibawa mundur Ditarik mundur ke stasiun Cidoarjo Kereta api Pandalungan yang anjlok ini Relasi dari Gambir, Jakarta ke Jember, teman-teman Dan untuk penyebabnya kenapa masih belum tahu ya Tinggal menunggu informasi resminya Di sini sudah banyak pengunjung dan sudah di garis warna kuning Nah di stasiun Tanggulangin sekarang Nah untuk yang ada di jalur satu Sekarang ada kereta api penolong yang dari Malang Dua gerbong penolong dari Malang sudah tiba di sini Beberapa jam lalu Dan untuk gerbong penolong Kereta penolong dari Surabaya Dari Ciotopo itu ada di sana Di sisi sebelah sana Gandeng satu eksekutifnya Pandalungan Oke teman-teman Ini kayaknya kita bisa mendekat yang di sebelah sini ya Nah ini saya mendekat ya Terlihat lokomotifnya yang anjlok CC Donald Liga 9804 Atau CC Donald Liga 16 Di Penduk Cipinang Dan di belakangnya ada kereta pembangkit Yang sama-sama anjlok juga Dan di belakangnya lagi ada eksekutif Eksekutif 1 Dan di belakangnya ada gerb Ada kereta penolong Di Pusidotopo Di sana terlihat sedang melakukan evakuasi Anjlokan dari kereta pembangkit Dan kalau dilihat kondisi Anjlok lokomotif ini Lumayan parah Dan kabarnya Hari ini dikirimkan kereta kren Dari Solo Balapan Yang berkiraan tiba di sini Sekitar jam 2 atau sengah 3 Akan melakukan pengangkatan Lokomotif yang anjlok lumayan parah ini Jalurnya ini sampai belok-belok Nah teman-teman kita bisa lihat Lokomotif merah birunya Sedang langsir ke arah sana Ke arah timur Dan di jalur satu ini ada Satu bagasi penolong Dan satu kereta penolong Transit dari gerbong penolong Milik dipo Malang Meluncur ke stasiun Tanggulangin Untuk menolong anjlokan pandalungan Tadi dari Malang ke Tanggulangin Gerbong penolong ini Ditarik oleh lokomotif CC206 Dan sekarang CC206 tersebut Digunakan untuk Dinas Kertapi Penataran Yang tadi berangkat dari jalur 3 Dan sekarang ini Lokomotif merahnya Dilangsir Kemungkinan Kemungkinan Ditempelkan ke gerbong penolong ini Menggantikan CC206 Nah itu kita bisa lihat Lokomotif merahnya Sedang Masuk jalur satu Dan persiapan Gandeng ke gerbong penolong Entah gerbong penolong ini Nantinya akan diam disini Atau Di bawah Mundur Mendekati Lokasi anjlokan Atau gimana Mari kita lihat saja ya Nah itu dia untuk anjlokan Keretapi Pandalungan Nah anjlokan ini Mengakibatkan Tertutupnya jalur Lintas dari Bangil Sampai Sidoarjo Maupun Surabaya Kereta dari Malang ke Surabaya Maupun kereta dari Jember ke Surabaya Ataupun sebaliknya Ini tertutup Tidak bisa lewat Sehingga Mulai dari keretapi penataran Keretapi Arjuna Keretapi Logawa Sri Tanjung Ranggajati Ini tidak bisa lewat sini semua Dan memutar Via Malang Tadi pagi Keretapi Ranggajati Dari Jember Ke Cirebon Dan keretapi Logawa Dari Jember Ke Purwokerto Itu tadi pagi Memutar Via Malang Tidak lewat sini Dan Dan Entah Ini evakuasinya Sampai Kapan Sampai jam berapa Karena nanti sore itu Masih ada kereta api Arah Jember Banyak bahkan Ada kereta api Teri Tanjung Teri Tanjung Logawa Dan Ranggajati Entah Entah Itu kereta Bakal Memutar Via Malang Atau Nungguin Evakuasi Dan untuk Kereta api Pandalongan Sendiri Ini sepertinya Batal ya Lintas Tanggulangin Jember Dan untuk Kereta api Pandalongan Yang dari Jember Ke gambir Nanti sore Entah Pakai rangkaian Apa Kayaknya Saya pakai Rangkaian Darurat Seadanya Jadangan Dari Dipo Ketapang Banyuwangi Karena Rangkaian Kereta api Pandalongan Ini Masih Tidak bisa Lewat Sekarang Sisanya Rangkaian Sisa Yang tidak Anjelok Saat ini Berada Di stasiun Sidoarjo Tidak bisa Lanjut Ke Jember Dan untuk Penumpangnya Sepertinya Di overstep Menggunakan Bus ya Ya beginilah Anjelokan Di stasiun Tanggulangin Sangat disayangkan Entah Akibat Apa Entah Penyebabnya Apa Mari kita Tunggu saja Informasi Resminya Wah Sayang Banget Oh iya Kereta api Pandalongan Anjelok Ini Ada video Detik-detiknya Teman Saya dapat Dari grup Whatsapp Ini ada Yang ngevideo Penumpang Penataran Yang ngevideo Pandalongan Detik-detik Anjelok Seperti inilah Videonya Ya seperti itu Kalau diledari Videonya Kereta api Pandalongan ini Memang Berjalan pelan Sebelumnya Berjalan pelan Entah Entah karena Apa Saat Melintas Di wesel Itu terjadi Anjelok Dan Terjadilah Seperti ini Seperti itu Ya mari kita tunggu saja Evakuasi lokomotif ini Semoga cepat Semoga cepat ya Tidak terlalu lama Mungkin sore Atau Maghrib Atau isat lah Semoga saja Sudah selesai Dan jalur bisa Dilewati Kembali Oke itu Benar ya Lokomotif merah Sudah gandeng Ke gerbong penolong Dan karena Ini Karena anjelokan ini Sekarang lintas Dari Tanggulangin Ke sidor Joni tertutup Bahkan sudah Jalurnya Tiga jalur ini Sudah dihalangi oleh Apa Garis Warna kuning Jadi tidak ada Kereta yang lewat ini Pasti banget Kereta api-kereta api Yang dari Jember Ini memutar Via Malang Dan kereta api penataran Perjalanannya Hanya sampai Stasiun Tanggulangin Kemudian Putar balik lagi Jadi penataran Arah Malang Diapain itu Tontonan Nah ini Tontonan Entah diapain ini Oh Disanggap pakai kayu Biar tidak Robong Mungkin Ini sambil menunggu Crane nya Mungkin sekitar Berapa ya Satu atau dua jam lagi Crane nya mungkin Sudah Tiba disini Oh teman-teman Wah itu Momen itu ARDNR Garde penolong Membawa satu eksekutif Ke arah Sidoarjo Wah Jui Momen itu Jui Oke teman-teman Ini ada kereta Penolong mundur Kayaknya ini persiapan Evakuasi Lokomotifnya Dan kabarnya Sebentar lagi Dan kabarnya Kereta keren Juga sekarang Ada di Sidoarjo Persiapan OTV sini Wah ini Momen Wah keren banget Ini teman-teman Kereta penolong Warna kuning Yang dorong Yang narik Lokomotif merah Keren cuy Bersiapan Persiapan Medekati Ke lokomotif Lokasi Anjelokan SN 07801 Di Pulau Malang SN adalah Sarana Penolong Tahun 78 Ini bekasnya Kereta Bisnis Dan ini adalah SN 06504 Bekas bisnis Juga ini Yang Yang sekarang Dimodifikasi Jadi kereta penolong Nah ini Lokomotif merah Bekas lokomotif KA Penataran KA 432 Tadi bagi Wah Tui Nah ini Sudah mendekat Ke lokomotif Yang Anjelok Tolman Pas di depannya Ini di depan Terdapat Kereta penolong Dari Malang Dan nampinya Di belakang Di sisi sebelah Sananya Akan Terdapat Krain Krain Dari Solo Yang semeternya Lagi datang Yang kebetulan Sekarang Posisinya Sudah ada Di stasiun Sidoarjo Tinggal OTW Kesini Aja Dan untuk Evakuasi Atau Pengangkatan Lokomotif Menggunakan Krain Mungkin Saya bisa Videonya Ya Untuk Video Sekarang Saya Agiri Disini Untuk Evakuasi Atau Video Krain Di video Selanjutnya Dan Oke lah Sekian Untuk video Kali ini Terima kasih Yang sudah Share dan Subscribe Terima kasih Terima kasih